Institute of Democracy and Education menggelar diskusi bersama anak-anak muda untuk meningkatkan kesadaran menjaga pemilu damai di Pilpres 2024. Direktur Riset dan Kebijakan Publik ID Indonesia, Hari Ahmad Gunawan, menyebutkan ada tiga gagasan utama yakni terkait dengan persentase pemilih di pemilu 2024 didominasi oleh generasi mudai. Yang kedua, ia ingin anak muda mengetahui peranan pentingnya dalam pemilu dan yang terakhir, kegiatan semacam ini akan kembali dikampanyekan di beberapa daerah di Pulau Jawa. Selain itu, kegiatan ini ingin memberikan kontribusi dalam seruan aksinya untuk mengawal pemilu yang damai dan juga bermartabat. Menyadarkan kepada publik, khususnya kepada pemuda, mahasiswa, dan pelajar, karena kita tahu kurang lebih 52 persen pemilih di tahun 2024 ini adalah kita sebagai anak muda. Artinya, ini adalah momentum yang mesti sama-sama kita seluruh anak muda itu bukan hanya sebatas dipahami, tapi kita untuk kemudian bisa terus menjaga demokrasi Indonesia ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.